Direktur Eksekutif Lembaga Survei Kedai Kopi, Kunto Adiwibowo, menilai Presiden Jokowi Dodo hanya bergurau ketika menyapa sejumlah politikus dengan sebutan Capres dan Cawapres. Menurut Kunto, candaan Jokowi itu sangat mungkin membuat figur yang disebut namanya jadi gede rasa. Menurut Kunto, sekalipun hanya berkelakar, candaan Jokowi tersebut sangat mungkin dimanfaatkan sebagai alat politik. Bisa jadi, pihak-pihak yang disebut namanya oleh Jokowi sebagai figur Capres dan Cawapres itu mengklaim dirinya mendapat dukungan dari Presiden untuk maju ke pentas pemilu mendatang. Terbuka kemungkinan pula, candaan Jokowi tersebut mendatangkan efek dukungan publik bagi pihak-pihak yang disebut Presiden. Kunto menilai, tak ada yang salah dengan candaan Jokowi ini. Presiden berhak menyapa siapapun elit politik dengan caranya sendiri. Namun demikian, mengingat ini tahun politik, kepala negara diharapkan lebih bijak dalam bersikap apalagi menyinggung soal urusan dukungan kandidat Capres. Sebab, bagaimanapun Jokowi merupakan orang nomor satu di RI, yang mana setiap tutur kata dan gerak-geriknya bakal menimbulkan beragam interpretasi. Belakangan ini, Jokowi kerap mengabsen para tokoh politik yang disebut-sebut berpotensi menjadi Capres-Cawapres pemilu 2024. Ada sosok yang disinggung Jokowi seperti Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Menko Polhukam Mahfud MD, hingga Ketua Umum P3 Muhammad Mardiyono. Terima kasih telah menonton!